Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mengapa dia membagikan mimpinya Sahabat yang beriman Kenapa saya mengangkat pembahasan pada Topik pembahasan pada kesempatan ini Mengenai siapakah Muhammad Qasim bin Abdul Karim Karena di beberapa video yang saya upload Tentang mimpi Muhammad Qasim Menyampaikan pertemuan-pertemuannya Dan beberapa kisah-kisah mimpinya Banyak di kolom komentar bertanya Dan masih bertanya Siapa sebenarnya Muhammad Qasim Makanya sudah banyak pembahasan-pembahasan Yang lalu kita bahas di video channel SHB Official Namun masih banyak yang tidak mengetahui Jelas siapa Muhammad Qasim Dan di mana asal-usulnya Baiklah sahabat yang beriman Sebelum kita mulai pembahasan Yang saya akan bahas Pada kesempatan yang mulia ini Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syayidina Muhammad Wa ala ala syayidina Muhammad Segala puji bagi Allah SWT Rauh semesta alam Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Keluarganya Para sahabat-sahabatnya Dan orang-orang yang mengikuti mereka Hingga akhir zaman Sahabat beriman di mana pun berada Semoga kita selalu dalam melindungi Allah SWT Baiklah sahabat yang beriman Saya akan membahas tentang Siapakah Muhammad Qasim bin Abdul Qarim Kapan mimpi pertamanya terjadi Dan mengapa Dia membagikan mimpinya Namanya Muhammad Qasim Dari Pakistan Allah SWT Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Melalui mimpinya Menyuruhkan untuk berbagi mimpinya Dengan yang lain Dan hanya itu yang ia lakukan Jadi jangan salahkan Muhammad Qasim sahabat beriman Rahmat Allah SWT adalah Untuk semua orang dan segalanya Mimpi Muhammad Qasim Akan ia sebarkan ke seluruh penjuru dunia Niatnya Karena ia mendapatkan pesan Dari Allah SWT Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Muhammad Qasim menyampaikan Seperti ini dalam mimpinya Aku telah melihat mimpi Seperti itu selama lebih Dari 28 tahun terakhir Allah SWT Dalam mimpiku Datang ke dalam mimpiku Telah lebih dari 500 kali Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Lebih dari 280 kali Usiaku Aku berusia sekitar 12 atau 13 tahun Ketika Allah SWT Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Keduanya datang bersamaan Dalam mimpiku untuk pertama kalinya Dan kemudian setelah itu Pada tahun 1993 Ketika aku berusia 17 tahun Allah SWT Dan Nabi terakhir Muhammad SAW Mulai datang secara teratur Dan terus menerus dalam mimpiku Dan sejak itu Allah SWT Dan Nabi terakhir Muhammad SAW Terus datang ke dalam mimpiku Hampir setiap malam Sahabat yang beriman Sahabat yang beriman Itulah penjelasan mimpi Muhammad Qosim Mengenai dirinya Lanjut sahabat yang beriman Nabi terakhir Muhammad SAW Adalah utusan terakhir Dan Nabi Allah SWT Dan aku adalah umat Nabi terakhir Muhammad SAW Dan aku bangga Bahwa aku adalah umat Nabi terakhir Muhammad SAW Atau Nabi Muhammad SAW Dalam banyak mimpiku Allah SWT Dalam mimpiku mengatakan kepada aku Qosim Pergi Dan terangilah dunia yang telah penuh dengan kegelapan Dalam mimpi yang lain Allah SWT berkata kepada aku Qosim Aku akan membela Pakistan Dan aku pula yang akan menyelamatkan Pakistan Allah SWT Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Mengatakan berkali-kali kepada aku Bahwa Qosim Suatu hari nanti Kamu akan membawa seluruh umat keluar dari kegelapan Dan setelah itu dunia akan menjadi damai Dan akan dimulai dari Pakistan Dalam mimpiku Allah SWT Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Membimbingku kepada jalan yang lurus Sejak tahun 2007 Allah SWT Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Mulai mengajariku tentang hal apa saja Yang harus aku lakukan Dan Nabi terakhir Muhammad SAW Menyuruhku untuk menghindari semua jenis dan bentuk kesirikan Atau menyembah dan beribadah kepada selain dari Allah SWT Dan menjadi manusia yang berahlak mulia Sahabat yang beriman dimanapun berada Lanjut mimpi Muhammad Qosim mengatakan Pada bulan April 2014 Allah SWT Dan Nabi terakhir Muhammad SAW Mulai memberitahuku dalam mimpi Untuk membagikannya kepada semua orang Atau semua kalangan manusia yang ada di muka bumi ini Lalu aku mulai membagikannya dengan anggota keluarga aku yang pertama Teman-teman sahabat beriman Aku juga membagikan mimpiku melalui Situs-situs resmi Yang ada di Pakistan Pemerintahan yang ada di Pakistan Dan orang-orang populer yang ada di Pakistan Beserta res negara-negara Islam Tetapi tampaknya tidak ada Yang percaya padaku Dan mimpiku Mereka semua mengabaikanku Setelah itu Aku memutuskan untuk Berhenti membagikan mimpiku Kemudian pada bulan Pada bulan Desember 2014 Nabi terakhir Muhammad SAW Datang dalam mimpiku Dua kali dalam satu malam Dan mengatakan kepada aku Qasim Kamu harus membagikan mimpi ini kepada semua orang Untuk menyelamatkan Pakistan Dan tentunya menyelamatkan Islam yang ada di muka bumi Aku bingung dan berkata pada diriku sendiri Bahwa aku telah berbagi mimpiku dengan banyak orang Namun mereka tidak mempercayaiku Apa lagi yang harus aku lakukan Kemudian sekolah Peswahar di Pakistan diserang Dan aku terus memikirkannya Sampai akhirnya aku memutuskan Untuk membagikan mimpiku Melalui jalur internet Isingkan aku menjelaskan Bahwa aku adalah orang yang sederhana Dan tidak religius Aku tidak berjenggot Atau tercukur bersih Dan aku tidak terbiasa berdoa Serta sholat tahajud Atau sholat malam Secara teratur Aku hanya mengatakan yang sebenarnya Jujur dan aku tidak berbohong Pada tahun 1994 Allah subhanahu wa ta'ala Memberitahuku Dari langit Dan aku masih ingat kata-katanya Dalam mimpiku Mengatakan Kosim Janji yang telah aku buat kepadamu Maka aku akan memenuhinya Dan jika aku gagal Maka kau Atau maka aku Bukanlah raja seluruh alam Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada Muhammad Kosim dalam mimpinya Janji yang telah aku buat Kepadamu Kosim Maka aku akan memenuhinya Dan jika aku gagal Maka aku bukanlah raja seluruh alam Dan sejak hari itu Aku menunggu Allah subhanahu wa ta'ala Kapan waktu yang dijanjikan itu tiba Dan kapan kesabaranku berakhir Aku tidak putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali aku mulai putus asa Maka Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Muhammad SAW Akan datang ke dalam mimpiku Dan berkata Jangan putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kosim Bersabarlah Allah tidak menyanyiakan Pahala orang-orang yang sabar Dan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah pengatur urusan yang terbaik Mereka memotipasiku Dengan kata-kata seperti itu Dan aku menjadi bersemangat kembali Dalam mimpiku pada tahun Pada bulan Januari 2014 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada aku Dalam mimpiku Kosim Aku telah mengujimu selama 20 tahun Aku ingin melihat Apakah kamu termasuk orang Yang berputus asa Dari rahmatku atau tidak Aku melihat mimpi ini Di musim panas 2003 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kosim Apabila saat janjiku belum tiba Jika kamu mencelupkan tanganmu Kedalam emas Maka itu akan menjadi debu Tetapi ketika saat janjiku telah tiba Maka jika kamu mencelupkan tanganmu Kedalam debu Maka itu akan menjadi emas Atau Atas perintahku Aku melihat mimpi ini Pada musim semi 2002 Dimana Nabi terakhir Muhammad SAW Mengatakan kepada aku Kosim Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Kosim pada saat waktumu telah tiba Maka bumi akan mengeluarkan hartanya Pohong akan menumbuhkan lebih banyak buah Dan menghasilkan lebih sedikit daun Akan ada reseki di atas reseki yang melimpah Tak seorang pun akan tetap miskin Dan akan Dan akan ada kedamaian dimana-mana Hukum dan keadilan akan tegak Dan tak seorang pun pernah melihat saat seperti itu sebelumnya Aku tidak pernah melihat Allah SWT Secara langsung dalam mimpiku Ingat sahabat beriman Mimpi Muhammad Kosim Muhammad Kosim mengatakan Aku tidak pernah melihat Allah SWT Secara langsung dalam mimpiku Aku hanya merasa Bahwa Allah SWT Ada di atas Arsi Al-Azim Atau singgah sananya Dan suara Allah SWT Turun dari sana Atau aku melihat nur atau cahaya Dan suara itu keluar dari cahaya Atau Allah SWT Berbicara denganku dari langit Dalam setiap mimpi Aku merasa Allah SWT Lebih dekat kepadaku Daripada urat leherku Saya tidak melihat wajah dari Nabi Muhammad SAW Secara jelas Tapi aku bisa melihat tubuhnya Dalam satu mimpi Aku memeluk tubuh Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Dan seluruh tubuhku tersaksi Bahwa aku memeluk tubuh Nabi Muhammad SAW Aku juga telah berjabat tangan Berkali-kali dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Dalam mimpiku dan tanganku juga bersaksi Bahwa aku berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW Dalam beberapa mimpi Melihat bahwa ketika seluruh dunia menjadi damai Maka Dajjal akan muncul Dan mencoba menghancurkan kedamaian dunia Dalam satu mimpi Aku melihat Nabi Isa AS Turun dari langit Dan yakjuk dan makjuk keluar Lalu menyebar Dan melakukan kerusakan ke seluruh bumi Aku dan sangat sedikit Orang yang bergabun dengan Nabi Isa AS Dan kemudian kami tinggal bersama Nabi Isa AS Pada tahun 1993 Ketika aku mulai bermimpi Aku mulai menulis dan membuat buku catatan tentang mimpiku Dan hal-hal yang ku ucapkan Seperti berapa kali aku melihat Allah SWT dalam mimpiku Dan berapa kali aku melihat Nabi Muhammad SAW Dan dalam mimpiku Namun beberapa tahun yang lalu Aku kehilangan buku catatan itu Saat pindahan Jumlah mimpi itu lebih kurang Ada sekitar 800 kali Dan aku masih mengingat banyak mimpiku Bertahun-tahun yang lalu Dalam satu mimpi Allah SWT mengatakan Kepadaku Qasim Sebelum tidur Bacalah surat Al-Ikhlas Surat Al-Falak Dan surat An-Nas Kemudian tidurlah sehingga setan menjauh darimu Dan sejak itu aku selalu melakukannya Allah SWT memberitahuku dalam mimpi Qasim Suatu hari nanti Aku akan membantumu Dan akan memberimu kesuksesan Dan aku akan memenuhi semua janji itu Bahkan jika hanya tersisa satu hari lagi Sebelum hari penghakiman Dan seluruh dunia akan melihat kesuksesanmu Tapi Allah SWT Tidak memberitahuku Kapan hari itu akan datang Dan aku telah menunggunya Selama 23 tahun terakhir Ini adalah perjalanan panjang bagiku Dan aku masih menunggu Allah SWT Dan aku tidak kehilangan harapanku Kepada Allah SWT Aku tidak tahu kapan atau bagaimana Aku akan mencapai takdirku Aku bahkan tidak tahu apakah takdirku Hanya Allah SWT yang maha mengetahui Sahabat yang beriman dimanapun berada Tolong bagikan mimpi ini kepada yang lain Kata Muhammad Qasim Aku tidak memaksa kalian untuk percaya kepada aku Tugasku hanya membagikannya Setelah itu pilihan ada di tangan anda Namun yang ingin aku katakan adalah Bahwa pilihan kamu hari ini Akan menentukan takdirmu esok harinya Jadi berpikirlah dan berbuatlah dengan bijak Wallahu'alam bisawab Demikianlah Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini Semoga ini bisa bermampaat Saya rasa ini sangat-sangat bermampaat Ada beberapa poin yang mempaatnya sangat-sangat-sangat bisa Bisa kita buktikan Ataupun bisa kita jadikan sebuah pembelajaran Dimana Muhammad Qasim mengatakan dalam mimpinya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada Muhammad Qasim Sebelum tidur Bacara surat al-ikhlas Surat al-falak Dan surat an-nas Maka dari itu sahabat yang beriman Mungkin ini bisa menjadi Menjadi pelajaran Dan bisa kita safe Untuk kita jadikan pedoman Karena Banyak Orang-orang tidur Hanya langsung tidur Ataupun membaca Hanya membaca doa Doa tidur Tetapi Di dalam poin mimpi Muhammad Qasim ini Menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Sebelum Kamu tidur Maka bacalah surat al-ikhlas Surat al-falak Dan surat an-nas Baiklah sahabat yang beriman Saya kira Cukup sampai disini Pertemuan kita pada kesempatan yang mulia Kesempatan yang mulia ini Saya Selaku pemilik SHB opisial Memohon kepada teman-teman Untuk membagikan video ini Share Like Dan subscribe Baiklah sahabat yang beriman Sebelum saya mengakhiri Saya memohon maaf Apabila ada salah kata Ataupun ucapan dalam video ini Perlu kita ketahui Bahwa Kebaikan dan kebenaran itu Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Keburukan serta kesalahan itu Datangnya dari saya pribadi Selaku manusia biasa yang tidak pernah luput Akan kesalahan Akhir kata Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!